Kita ke informasi selanjutnya, warga ibu kota, DKI Jakarta belum menerima vaksin COVID-19 produksi dalam negeri Indovac. Vaksin Indovac yang di oleh Presiden Joko Widodo dinyatakan akan digunakan sebagai vaksin booster kedua atau vaksin keempat ini dibagikan terlebih dahulu ke provinsi dengan stok vaksin yang rendah. Dan per 15 November, sebanyak 5 juta dosis vaksin Indovac dialokasikan ke 33 provinsi di Indonesia. DKI Jakarta bukanlah salah satunya. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengatakan stok vaksin COVID-19 di ibu kota masih banyak, sehingga belum membutuhkan pasokan tambahan untuk kebutuhan vaksinasi COVID-19 dosis pertama hingga keempat. Selain itu, cakupan vaksinasi di DKI Jakarta dinilai tinggi. Data Kemenkes mencatat per 24 November 2022, cakupan vaksinasi dosis pertama di DKI telah melerbihi target sebesar 126 persen. Sedangkan 107 persen warga DKI telah mendapat dosis kedua dan 55,57 persen telah mendapat dosis ketiga. Saat ini, pemberian vaksin dosis keempat diperuntukkan bagi masyarakat NAKES dan Lansia di atas 60 tahun. Distribusi vaksin Indovac akan diprioritaskan untuk wilayah dengan angka vaksinasi yang rendah. Tergantung keperluan permintaan, jadi jangan sampai nanti kita membagi ternyata mereka nggak butuh. Ya, nah aja pembagian nanti akan proporsional ya. Proporsional itu begini, tergantung provinsi, kabupaten daerahnya untuk mengajukan berapa kebutuhannya. Jadi tidak dibagi rata begitu ya. Proporsionalnya butuhnya hanya 100, kita kirim 100. Kalau butuhnya 1000 ya kita kirim 1000. Jangan dibagi rata proporsional, khawatir nanti tidak mencukupi kebutuhan kita nanti.